selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh keluarga Malaysia bertemu kembali dalam channel Bain Infinity pada petang ini nah tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua info terkini berita terkini dalam negara kita dimana perkembangan semasa berkaitan dengan pembentukan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Datu Sri Anwar Ibrahim nah tuan-tuan dan puan-puan kali ini saya terpanggil untuk berkongsi kongsikan kepada anda semua satu tajuk yang dipetik daripada putusan Malaysia putusan Malaysia yang bertajuk daripada kerajaan perpaduan kini jadi kerajaan permufakatan itu adalah tajuk kali ini yang saya ingin kongsikan kepada anda semua dan pengetahuan terbaru daripada anda semua tuan-tuan dan puan-puan saya akan kongsikan dan mulakan berita penuh pada saat ini petaling jaya kerajaan kini bertukar sebagai Grand Collection atau kerajaan permufakatan besar parti-parti politik setelah perikatan nasional BN menolak tawaran kerajaan perpaduan kata Datuk Dr. Asraf Wajid Duski Ketua Pemuda Barisan Nasional BN itu berkata kerajaan setakat ini mempunyai sokongan 148 ahli parlimennya itu melebihi 2 per 3 dan sebelum diabaskan dibasahkan di Dewan Rakyat Kelak melalui undian percaya komposisi kerajaan dan pembangkang adalah seperti berikut kerajaan 148 majoriti 2 per 3 pembangkang 73 belum tahu keputusan 1 Parlimen Padang Serai yang sekarang ini saat ini sedang berkempen untuk pemilihan ataupun PRU dekat Padang Serai Kedah nah diikuti jumlah keseluruhan parlimen adalah 222 katanya dalam Facebook beliau pada hari ini setakat ini kerajaan perpaduan disertai Pakatan Harapan mempunyai 82 kerusi dan diikuti barisan nasional 30 kerusi gabungan Parti Sarawak 23 dan gabungan Rakyat Sabah 6 serta parti-parti lain dengan keseluruhan kekuatan kini hampir menceca 2 per 3 ahli parlimen PN menolak tewaran menyertai kerajaan perpaduan karena mahu duduk di blok pembangkang sebagai semak dan imbang dalam dewan rakyat justru asraf wajib wajib berkata dengan permufakatan membentuk kerajaan kuku yang mencapai majoriti 2 per 3 itu diharapkan pentadbiran negara yang stabil dapat berpotensi ataupun dapat beroperasi demi wujudkan keyakinan pelabur sekaligus mencapai kemakmuran diingini rakyat katanya pembangkang juga dapat berperanan dengan lebih efektif sebagai ejen semak dan imbang yang baik untuk perjalanan sistem demokrasi yang mampu memfaatkan dan mensejetrakan rakyat nah tuan-tuan dan puan-puan demikian kenyataan kenyataan dibuat oleh kotua kotua pemuda barisan nasional itu nah tuan-tuan dan puan-puan demikian perkongsian ringkas pada petang ini terima kasih karena terus bersama channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan sampaikan kepada anda dari masa ke semasa sekian dan terima kasih jumpa lagi